Assalamu'alaikum Buya, saya hamba Allah dari Bandung mau bertanya, haramkah membaca Al-Quran dengan huruf latin, karena masih belum bisa membaca huruf Arabnya, dan dosakah Buya? Terima kasih Buya, bagi orang yang belum bisa membaca Al-Quran, kemudian dia ingin membacanya dengan huruf latin, maka karena dia belum bisa maka boleh, dengan catatan, sambil dia belajar membaca catatannya ini dipakai, kalau tidak pakai catatan tidak sah, tidak dibenarkan, bahkan bisa saja dosa, tidak akan bisa sesuai dengan makhluk yang sesungguhnya, karena bahasa Arab bahasa yang khusus. Jadi ada hak sama khok, di Indonesia kan jadi bingung, khok sama hak, di Indonesia kan jadi apa? Ayo, hak, cari huruf latinnya, hak. Hak, hak, hak ada sendiri, hak bahasa Arab, ayo, gak bisa. Hak, coba carikan huruf hak Indonesia. Namanya hambali jadi, kam, gimana hambali, gak bisa, gak ada bahasa Indonesia yang sesuai. Al-Zikru, Al-Zikru, Al-Zikru. Coba di Indonesia bagaimana? Al-Zikru, Al-Zikru. Coba banyak orang salah menyebut Al-Zikru. Zikir, kok Al-Zikir? Tidak ada Zikir, ada Zikir. Gak bisa. Bukan Al-Zikru. Kan ada Al-Zikru. Al-Zikru. Apa Al-Zikru? Jadi Al-Zikru. Al-Zikru. Bersama Al-Zikru. Al-Zikru. Zal. Zal. Gak bisa bahasa Indonesia. Cuman bagi anda yang mau belajar, boh. Boleh. Tapi dengan catatan, anda sambil belajar. Kemudian belajar, jika anda belum punya kesempatan, maka belajar melalui mendengar, anggap saja diri anda seperti orang buta, itu lebih bagus, daripada anda melalui huruf latin. Caranya apa? Ambil rekaman Bismillahirrahmanirrahim, anda tiru bismillahnya sampai benar. Talkin. Biarpun dengan rekaman kaset. Atau dengan audio. Daripada anda dengan huruf latinnya. Sebab kalau latin, gak akan bisa ketemu. Gak akan bisa ketemu. Hanya kira-kira saja. Kalau anda sudah bisa baca-bahasa Arab, membaca latinnya bisa. Karena apa? Yang kebayang di bacaan Arabnya. Seperti itu. Jadi boleh, kalau anda memang belum bisa, membaca bahasa Arab, membaca Al-Quran, anda boleh dengan huruf latin, dengan catatan, anda tetap harus belajar. Karena apa? Huruf latin tidak akan bisa mewakili huruf-huruf Arab. Dan jika huruf Arab di ucapkan dengan berbeda, maka yang berbeda maknanya. Dan jika dia adalah dengan sengaja merubah Al-Quran hukumnya dosa. Tapi bagi anda yang belum mampu, dimaafkan. Tapi itu tadi, anda harus belajar. Dan semangat anda belajar, itu pahala yang besar. Dan jangan ragu di saat salah di dalam belajar. Wajar orang salah. Belajar naik sepeda jatuh biasa. Belajar naik sepeda jatuh biasa. Belajar ngaji masih salah. Salah juga boh. Boleh karena belajar. Baru sampai nanti derajat bisa insyaAllah. Wallahu'alam besar. Terima kasih. Terima kasih.